KISIS AIR BERSIH Selain faktor alam, Mahaputra juga menyatakan kebutuhan air di tengah mobilitas penduduk Kota Dempasar yang cukup tinggi, juga salah satu penyebab krisis air. Kesadaran masyarakat Kota Dempasar untuk menghemat air masih kurang, sehingga untuk menyiasati persoalan krisis air, BDIM Kota Dempasar membatasi jumlah air yang diproduksi. Pelayanan kami di air-air ini yang mana pada sejam-jam puncak pagi dan sore hari itu masih mengalami gangguan air mati, khususnya di daerah dan pasar utara. Ini memang tidak bisa dihindari karena bicara alam, jadi dengan mesin kering seperti ini otomatis juga akan berdampak terhadap sumber-sumber produksi kami. Ada satu yang kedua, memang kondisi ini juga diakibatkan karena sampai sekarang kita sudah defisit air, hampir 400 liter per detik. Karena pertumbuhan pelanggan yang cukup dan kebutuhan air untuk memenuhi seluruh pelanggan itu juga cukup banyak, cukup besar. Dibantu oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam hal program regional Sarbagita. Mahaputra juga menambahkan, BDIM telah menerima bantuan dari pemerintah Kota Dempasar, pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat untuk menjalankan program regional Sarbagita terkait masalah kurangnya pasokan air. Untuk mengatasi krisis air ini, BDIM Kota Dempasar telah memasuk air dari beberapa sungai seperti Tukat Petanu dan Tukat Penet untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga Kota Dempasar.